Assalamualaikum Sobat Ayamer dari seluruh Indonesia Terima kasih sudah tetap stay tune di channel Peternakan Blorok Hari ini saya mau nyampur pakan ini Sobat Ayamer Ini jagung giling yang saya manfaatkan Saya campur dengan dedak untuk pakan ayam saya Pakan kering selama musim hujan ini ya Nah coba lihat betapa menyenangkannya mereka kalau berhubung makanan seperti itu Ini ayam saya berbagai jenis Ada ayam pelung, ada ayam bangkok, ada ayam kampung, ada kate bahkan Campur ini jenisnya Ini mereka sedang merubut makanan Kemudian kenapa saya kasih pakan kering untuk hari ini Karena hujan sedang ekstrim Bisa dilihat itu tanahnya basah semua Dan kebun saya sedang kotor Karena ini apa istilahnya ya lumpur Lumpur dari tanah liat itu lengket banget di sampah ya Nanti disapu kalau sudah agak kering sedikit Ini karena hujan lagi ekstrim Ayam kalau dikasih pakan basah itu sedikit kurang bagus Sehingga saya menyiapkan seperti ini Ini dedak poles Dedak poles ini 2 kg saja tadi Dedak poles itu adalah sekam yang digiling Menjadi dedak Jadi bukan bekatul asli yang bagus itu ya Kemudian saya beli juga jagung giling tadi Jagung gilingnya 3 kg ini sudah cukup untuk pakan ayam saya selama 3 hari Ya sekedar informasi kalau ayam diberi makan pakan kering Itu kenyangnya itu bisa lama Kelebihannya pakan kering dan kandungan proteinnya Jangan lupa untuk diperhatikan Nutrisi-nutrisinya pun juga diperhatikan Ya ini saya campur dulu ya Antara 2 kg dedak 3 kg jagung giling Ini nanti jadinya 1 bak penuh Dan bisa digunakan untuk pakan mereka Semuanya Selama 3 hari Ya hanya 3 hari sementara ini saya membuatnya Ini saya campur dulu Cukup dedak sama ini saja Ya Ini saya campur sebentar ya sobat Saya campur dengan 2 tangan Sehingga kamera saya lepas dulu untuk sementara Sobat ayam Proses pencampuran pakan saya sudah selesai Hasilnya seperti ini Jadi antara dedak poles dengan jagung sudah benar-benar bercampur Kenapa kok ini cukup untuk 3 hari ya Pakan 1 bak ini Karena saya memberikan makan hanya pada saat sore hari saja Ya Karena pagi mereka itu saya liarkan Jadi di kebun itu nyari makan sendiri Nah itu ada agak hemat Kalau ayam saya yang di luar ini Saya liarkan Pagi nyari makan sendiri Tapi kalau untuk sore Mereka butuh asupan makanan selama tidur Sehingga harus dikasih pakan secara mandiri oleh pemilik ayamnya Jadi keuntungannya disitu Kalau ayam diliarkan Itu lumayan lah Bisa menghemat pakan juga ya Baik ini akan saya pindah ke tempat pemberian pakan di ember saya yang kecil itu Kemudian yuk kita kasih makan bareng-bareng Sobat ayamer karena pak ayam saya sudah kelaparan Ini saya mau kasih makan Yuk kita Ke tempat wadah pakannya Bersama-sama Nah Iya mereka mendatangi semuanya Yuk Ya menyenangkan sekali pada saat kita memberikan makan ayam Kemudian yang dikasih makan itu semuanya datang berkumpul Itu seru sekali sepertinya Jadi ayam sebanyak ini cuma butuh satu belahan bambu saja Mereka sudah kenyang ini nanti Tembolok-temboloknya itu sudah keisi semua Tapi sebagai cara untuk berjaga-jaga Saya sediakan separuh batang bambu lagi untuk wadah makan Agar nanti yang tidak kebahagiaan disini bisa makan di tempat lain Ayo kita saksikan sama-sama yuk Nah ini masih ada yang kesisa Soalnya ini kedua-duanya bangkok ini Jago bangkok, babon bangkok Ayo ini gini Yang disana tidak dapat tempat Ini saya kasih tempat disini Mereka bisa leluasa makan Tanpa harus terganggu oleh kerumunan ayam tadi Sekedar tips juga untuk sobat ayamer Kalau ngasih makan dalam bentuk kering seperti ini Jangan lupa dikasih minum Kalau disini ini di luar mereka bisa kasih minum Bisa cari minum di tempat Ini ya Sisa pembuangan air limbah dari rumah tangga Jadi kayak apa ya Namanya kalau istilahnya orang Jawa itu pecerai Terima kasih ini ada datang lagi satu babon Masih sisa segini sobat ya Ini pun di dalam juga masih ada satu bak Jadi bisa untuk tiga hari Bahkan empat harian Cuma hanya sore hari saja Pagi mereka cari makan sendiri Oke terima kasih sobat ayamer Sudah menyaksikan channel peternakan blorok Ini ada satu jago bangkok Dua babonan bangkok juga Bibitan saya ini umurnya sudah tiga tahun semua ini Ditambah ini keturunannya juga bangkok ini Kecil ini ya Oke action silahkan makan ayam-ayam Terima kasih sudah menyaksikan channel peternakan blorok Jangan lupa subscribe dan Tekan tombol loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!